Sekarang ini lagi viralnya, di Kabupaten Musi Banyu Asin, tepatnya di Desa Epil, ada menjad yang banyak dikunjungi oleh jamaah khususnya dari Malembang. Nama menjadnya Abdul Kodim, tapi masyarakat lebih mengenal dengan masjid Kursi Patah. Karena di menjad ini ada monumen Kursi Patah yang besar. Tidak sebatas monumen baik, tapi ada maknanya di sini. Kita akan berjalan mengunjungi masjid ini bersama ratusan jamaah wisata religi, dan maknanya keseruannya, peh kita pelesiran dulu. Mangdayat pergi ke masjid Kota ini diajar oleh guru Mangdayat, yaitu Habib Gassim Al-Kaf. Pas datang, berdasar Mangdayat, ternyata raminian jamaahnya yang melo, ratusan uang dengan armadah 12 bis. Tapi tenang, ternyata dikawal oleh kawan-kawan Mangdayat dari satu komunitas, yaitu HPI Kota Palembang, atau Himpunan Pramawisata Indonesia. Amanlah itu, lah biasa, bawa wisatawan banyak-banyak. Sudah itu segalau gawi, lah disiap ke, lah diatur galau oleh Maritur. Jadi, tinggal let's go, bye! Di sini juga ada kawan-kawan HPI, ada Mbak Ulan. Bagaimana persiapan dia, Mbak Ulan? Luar biasa, aman. Aman. Ini ada dari, dari panitianya, Mbu Meri. Hai. Berapa, berapa nih? Kita 12 bis, sekitar 420. 420, jangan makan. Kebang, tak seekor bunga, tak sekuntur. Jangan biarkan sedih di hati. Jadi, hari ini Mangdayat luar biasa. Karena jangan maaf banyak, ikut mobil patwal. Pak Koto, izin ikut ya. Boleh, boleh. Oke. Sekitar jam 10, kita berjalan. Perjalanan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam. Namunnya nggak habis, banyak pulau. Agak lambat. Lalu mobil kecil, Mangdayat raso, tak lama, tak nyampe 3 jam. Assalamualaikum, Mbak Ulan. Assalamualaikum. Sampai juga di kursi patah. Bersama Bangdayat. Hpi Palembang. Icon dari Majid Agu Kadim ini adalah Ado Monumen Kursi Patah. Yang Mangdayat tahu, monumen ini persis dengan monumen PBB yang ada di jenewa Swiss. Kalau di PBB, monumennya sebagai simbol dari kampanye anti-ranjau darat. Tapi dah tahu dia menjadi Nisamoda. Kursi patah itu kami ambil dari PBB yang ada di jenewa Swiss. Nah, jadi broken cair itu diambil-ambil itu. Aplikasikan dia di sini. Dengan maksud artinya, setiap manusia itu harus beribadah, mengabdi, bertakwa pada Alhamdulillah. Dan kursi patah itu kakinya empat, kan? Kalau satu saja yang pinjang berarti gagal semuanya, kan? Yang lainnya itu kan, ya? Jadi empat itu menunjukkan kita harus bersinergi, berkoordinasi, bekerjasama. Satu saja yang gagal, yang celaka kursinya, maka dia akan tumbang. Jadi biar kita mahas diri, terus baik saya diri, dan lain sebagainya, biar lebih dekat kita kepada Allah SWT. Kira-kira seperti itulah, kurang lebih itu. Oke, terima kasih. Artinya dari broken cair ke kursi patah itu. Oke, terima kasih. Inal masjid, inal masjid. Insya Allah, mudah-mudahan, siapapun yang mengadakan satu perjalanan, jangan sedetikpun untuk melupakan Allah SWT, karena kebahagiaan dalam perjalanan itu di tangan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan, siapapun yang tidak melupakan Allah, di dalam hidupannya, dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT. Habib, ini tiap tahun atau gimana? Oh, kita jalan-jalan suka-suka. Tapi kalau perjalanan ke luar negeri, setahun sekali. Jadi Singapura, Malaysia, itu kita tetap satu tahun sekali. Dan kalau Umroh, itu satu tahun bisa empat kali. Mengajak jamaah, siapa yang mau ikut. Jadi kalau misalnya mau ikut, tahun-tahun depan atau berangkat ke depannya, biasanya infonya dari mana? Infonya dari jamaah-jamaah majlis. Lalu ini dari CCRni, koordinir. Kadang-kadang juga dari Haja, Cekhoi. Cekhoi Ria. Jadi kalau nak tahu info, rajin-rajin ke majelis. Rajin-rajin ke majelis. Oke, terima kasih. Jangan biarkan sedih di hati, apa yang diinginkan dengan mengenisiasi acara ini? Jadi sangat senang sekali banyak para jamaah yang ikut serta sampai 12 bis. Dan semuanya itu sangat bersemangat, sehingga terciptanya wisata religi ini yang penuh berkah. Karena dengan wisata religi ini akan memperkuat silaturahim di antara para jamaah majelis kalahidayah yang dipimpin oleh Habib. Zabin Palembang, mari menari, mari berdentang. Lenggang-melenggang, Zabin Palembang, mari gembira berpantunya. Lenggang-melenggang, Zabin Palembang, mari menari, mari berdentang. Lenggang-melenggang, Zabin Palembang, mari gembira berpantunya. Lenggang-melenggang, Zabin Palembang, mari gembira berpantunya. Kita jemaah, kita namanya jemaah MT Al-Hidayah, asuhan dari Habib Ghassim Abdullah Al-Kab. Kita berangkat tadi pagi dari Masjid Rauh Said, Abiasan, sebanyak 12 unit bus. Jumlah jemaah sekitar 420. Jadi kita sampai ke sini ke Masjid Abdul Qadim atau lebih terkenal dengan sebutan Masjid Kursi Patah. Dari jam 9 kita berangkat sampai sini jam 12. Jadi kita masih bisa sempat sholat juhur jemaah asal. Sampai sini, sampai ke sini kita sudah sholat berjamaah dengan Habib. Sholat jemaah tadi, jemaah kosor ya. Terus habib khawziah. Habib khawziah. Terus ada sambutan. Alhamdulillah kita juga disambut dari Kecamatan Epil. Ada dari Kadusnya, Kadesnya juga datang. Kami senang sekali disambut dengan meriah seperti itu. Dan kita juga antusias sekali untuk melihat Masjid yang megah ini. Yang dibangun oleh Bapak Abdul Qadim. Bisa menjadi tempat destinasi wisata Wawici, Sumatera Selatan. Jadi sana dulu karena banyaknya jemaah yang dibawa, akhirnya ini ada berampun. Banyaknya nih, anggota HPI Kota Palembang yang mengawal. Jadi kita dari HPI berapa pulang? Jadi ada 10 dari HPI Kota Palembang yang selalu setia mengawal-mengawal para wisatawan ke Palembang. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.